Hai yang selanjutnya Wan Abi huraira taradallahu anhu anna nabiya sallallahu alaihi wasallam Wallahi la yu'min demi Allah tidak beriman Wallahi la yu'min Wallahi la yu'min Tiga kali nabi bersumpah Demi Allah tidak beriman kalian Tidak beriman kalian Demi Allah tidak beriman kalian Siapa ya Rasulullah Kila man ya Rasulullah Alladhi la yakmanu jaruhu bawa'iqah mutafakun alaih Untuk orang-orang yang tetangganya merasa tidak nyaman Tersakiti oleh kalian Hadis Bukhari Muslim Dalam satu riwayat Imam Muslim Tidak akan masuk surga Orang-orang yang tetangganya tersakiti terus olehnya Nah ini maknanya Demi Allah kalian tidak beriman Demi Allah kalian tidak beriman Demi Allah kalian tidak beriman secara sempurna Maksudnya kalian tidak beriman secara sempurna Jadi tanda kesempurnaan Iman adalah dengan berbuat baik pada tetangga Tidak menyakitinya Jangan kita menghukumi orang yang berbuat buruk pada tetangga Menyakitinya mengatakan kafir itu Kafir, kafir Karena kata nabi Tidak beriman Bukan itu maksudnya Maksudnya tidak beriman secara sempurna Kalau asal imannya apakah beriman? Ya selama orang Islam secara ta'hir Berarti kita sebut beriman Maksudnya tidak masuk surga yang menyakiti tetangganya Tidak masuk surga secara langsung Tidak bisa masuk surga langsung Orang-orang yang menyakiti tetangganya Atau Tidak masuk surga Jika tidak diampuni Secara langsung jika tidak dimaafkan oleh tetangganya Dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi jangan gampang memaknai sendiri Tanpa mengerti Ya Maksudnya itu Jangan bilang Itu kafir itu Kenapa suka menyakiti tetangganya Lo gak boleh gitu Itu orang is Islam Nah Baik Jadi disini Secara spesifik Bangunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Memberikan arahan kepada kita Tidak boleh menyakiti tetangganya Menyakiti secara Lisan Secara pergaulan Dan secara mental Iya Menyakiti secara lisan Ya banyak itu Ngomong sama tetangga Tidak Baik Arogan dan sebagainya Tidak diperbolehkan Menghina tetangga Jelek-jelekin Buruk-burukin Dan sebagainya Atau menyakiti Secara perilaku Terlebih-lebih ini Apa contohnya Buang sampah ke Tetangga Mending dibakar Kalau gak dibakar itu yang maksudnya Menyakiti gitu Apalagi contohnya Menyakiti tetangga Tadi Muter dangdut ber Berlebihan Atau muter ngaji juga Berlebihan Itu juga menyakiti Tetangga Ada tetangga Ada teman-teman kita Datang ke rumah Ngobrol Ngobrolnya tertawa Terbahak-bahak Rame Sampai tengah malam Nyakiti tetangga gak? Nyakiti Pasti itu Lihat kita pengen istirah Pengen istirahat Kalau sesekali karena hajatan Kita maklumi Hanya sesekali Ini Seminggu dua Tiga kali Protes saja Pak Kalau seperti itu Kita Protes Mohon maaf Ini waktunya Istirahat Ya kalau Sampai gak ada kerjaan Saya besok harus kerja Saya harus Istirahat Kita butuh istirahat Ya kalaupun ada tamu Lumrahnya tamu Itu sampai jam sepuluh lah Masih lumrah ya Atau jam setengah sebelas Itu ya Jam sebelas Mungkin semalam-malamnya Kalau di atas jam sebelas Sudah Enggak lumrah Apalagi tertawa Teriak-teriak Dan cekikikan Dan sebagainya Itu tidak lumrah Menyakiti Tetangga Buang kulit durian Buat kulit durian Sampai hanya pas suka durian Kalau saya Ada orang durian Untuk makan durian Apapun namanya Mau petruk Mau gareng Mau semar Mau bagong Ada enggak? Ada yang durian petruk aja ya? Kalau bagong enggak ada? Enggak ada Mau makan durian bawor Mau durian mana Wess ya Montong ya Duren montong Duren apa Udah Saya enggak durian durian Ya mau jenis apapun durian Saya enggak bisa makan Mama enggak Tapi bagi orang Duren itu Makanan yang Yang mewah gitu Di antara semua buah Yang paling mahal ya Duren kan enggak gitu Kita buang kulitnya Kata orang Aduh dapat Ya Alhamdulillah lah Kata tetangganya Alhamdulillah Dapat Baunya Meskipun enggak nyicipin Rasanya Makanya yang paling enak itu Kalau sampai beli durian Makan di Tempat Gitu ya Kalau memang ada tempatnya untuk makan Makan di tempat saja Enggak dibawa pulang Kalau dibawa pulang Diusahakan tetangganya enggak Mencium Baunya Ya Atau bagian dari Menyakiti tetangga Menyakiti tetangga Di antaranya adalah Tetangga kita Buddha Gitu Atau Ada anak Apa Anak dewasanya Laki-laki Dewasa-dewasa Nah sampian emak-emak Kemudian Nyapu di depan rumah Cuma pakai Celana mini Bajunya mini Itu menyakiti Menyakiti Psikologis Laki-laki itu Bu Lela kalau yang punya istri Tinggal nubruk Istrinya Kan gitu Lela kalau yang Gak punya istri Ya Menyakiti Tetangga juga Paham ya Bagian dari Menyakiti tetangga Godain istri Tetangga Zina itu Dosa besar Lebih besar lagi Kalau sampai Selingkuh dengan Tetangga Sendiri Walai Yadzubillah Minnal Hawahi Shilana Wali Zuryatina Wali Usratina Jami Jami'an Nyakiti orang itu Dosa Lebih dosa lagi Nyakiti Tetangga Ya Baik Jadi Usahakan Jangan sampai Nyakiti Tetangga Kita Kemudian Selanjutnya Dari Wa'anhu Wa'an Abi Hurairah Radiyallahu anhu Qala Qala Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Ya nisa Al muslimat La tahkiran Najaratun Lijaratihah Walau Firsi Nasyatin Wahai Perempuan Mu'minah Hadis Mutafakun Alayhi Bukhari Muslim Wahai Perempuan Perempuan Mu'minah Ibu-ibu Muslimat Jangan Menyepelekan Perbuatan Baik Meskipun Hanya Sedikit Kata Nabi Jangan Menyepelekan Kalian Untuk Berbuat Baik Pada Tetangga Meskipun Hanya Fir Sina Syahatin Meskipun Hanya Apa Disini Meskipun Hanya Semangkuk Meskipun Hanya Semangkuk Dari Sob Kaki Kaki Itu Dari Orang Arab Itu Tidak Berguna Kaki Bahasa kita Kikil Itu Tidak Berguna Di Arab Itu Jarang Yang Ada Sob Kaki Yang Ada Apa Jarang Mereka Paha Daging Kata Nabi Meskipun Cuma Sob Kikil Sob Kaki Kambing Kalau Bisa Berbuat Baik Pada Tetangga Maka Berbuat Baik Karena Siapa Tahu Amalan Yang Kecil Berbuat Baik Pada Tetangga Itu Dari Sudah Mengampuni Dosa Kita Itu Disamping Anjuran Berbuat Baik Pada Tetangga Jangan Menyepelekan Amalan Amalan Kecil Pernah Kita Baca Hadis Mohon maaf Ini wanita Tuna Susila Pelacur Bahasanya Nolong Anjing Ngasih Minum Anjing Diampuni Dosanya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rasul Sallallahu Sallam Dalam Hadis Sahih Muslim Melihat Seseorang Berguling Gulingan Di Dipan Dipan Dan Kasur Surga Kasur Yang Terbuat Dari Sutra Orang Ini Hanya Menyingkirkan Duri Dari Jalanan Ringan Kan Sangat Ringan Sekali Tapi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diampuni Dan Dimasukkan Ke Surga Ibu Ibu Tidak Wajib Nyetrikahin Suaminya Bajunya Maksudnya Tidak Wajib Nyuciin Baju Suaminya Tidak Wajib Nyuciin Baju Anak Anak Kalau Pakai Malhabnya Syafyai Tidak Pakai Ada Tidak Pakai Kebiasaan Masyarakat Kalau Dikembalikan Ke Masyarakat Jadi Wajib Jadi Kebiasaan Masyarakat Kalau Tidak Wajib Dicucilah Karena Lumrahnya Masyarakat Istri itu Nyuci Baju Nyetrikah Anggap Seandainya Tidak Wajib Tapi Sampaian Cuma Sekedar Nyuci Nyetrikah Masakin Ringan Atau Enggak Itu Ringan Karena Tiap Hari Udah Biasa Sebenarnya Mah Berat Pengennya Mah Ungkang Aja Bukar Bukar Pengennya Ungkang Aja Para Asatidah Sini Para Ustadah Itu Maksudnya Lebih Luar Biasa Lagi Dari Bangun Pagi Sudah Harus Sebelum Subuh Nyiapin Makanan Bekel Untuk Anak Anak Sarapan Untuk Suaminya Habis itu Langsung Kerja Kesini Pulang Pulang Juga Harus Masak Lagi Itu Lebih Berat Lagi Tapi Kalau Diniatkan Untuk Keikhlasan Mencari Ridha Allah Mencari Ridha Suami Membahagiakan Anak Anak Insya Allah Diratai Allah Subhanahu Wata'ala Jangan Pernah Menyepelekan Amalan Baik Antum Wakaf 10 ribuan 10 ribu 5 ribu Kan bisa Wakaf Sekarang 10 ribu 20 ribu Ini jadi gedung Segede Ini Kami Enggak Tergambar Loh Dulu Iya Saya Pak Betul Latif Para Teman-teman Suma Para Ustaz Ustaz Itu Enggak Tergambar Dulu Kami Hanya Kontrak Loh Di Blok C Blok D Awalnya Kemudian Ke Blok C Geraha Itu Kemudian Ada Pemikiran Dari Pak Iskandar Dan Kawan-kawan Pak Bayu Allah Yarham Untuk Menggulirkan Wakaf 50.000 10.000 Jadi Segeri ini Ini Alhamdulillah Kita pakai Ngaji Yang ngaji Seperti ini Dengan Perantara Antum Ada gedungnya Yang Wakaf pun InsyaAllah Dapat Pahalanya Yang Mengusahakan pun InsyaAllah Juga Dapat Pahalanya Belakang Itu Sudah Mau Jadi Ini Dua Bulanan Lagi Katanya Sudah Terima Kunci Sekarang Tinggal Finishing Yang Atas Sudah Jadi Lantai Dua Lantai Bawah Yang Belum Masih Pengerjaan Finishingnya Dari mana Dari Antum Semua Sedikit 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 Jangan Disepelekan Meskipun Hanya Sedikit Yang sedikit Itu Bisa Jadi Bisa Jadi Baik Gunung Itu Kumpulan Dari Debu Pasir Kerikil Batu Betul atau Tanda Iya kan Kecil 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 Keburukan Sedikit Juga Jangan Disepelekan Nah Dosanya Tidak Ada Dosa Kecil Kalau Terus Menerus Karena Kerikil Juga Kalau Tiap Hari Tumpuk 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 Mahal Juga Harganya Satu 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 Truck Juga Lama-lamanya Kalau Kerikil Ditumpulin Sedikit 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 Jadi Jangan Menyepelekan Perbuatan Baik Meskipun Hanya Sedikit Nah Sebisa Mungkin Kalau bisa Tiap Hari Itu Ada Perbuatan Baik Gak Hanya Hablu Minallah Itu Mahal Kewajiban Sholat Puasa Itu Mahal Kewajiban Baca Quran Sudah Lumrah Sebesar Mungkin Ada Perbuatan Baik Yang Entah Nilainya Mungkin Sedekah Entah Bantu Orang Bantu Secara Fisik Dan Semuanya Wallahu Alam Baik Terus Kemudian Yang Selanjutnya Jangan Kalian Melarang Tetangga Untuk Memaku Kayu Di Dindingnya Nyanya Ini Kembali Ke Siapa Ke Kalian Atau Ketetangga Itu Khilaf Di Antara Ulama Gak Ada Yang Berani Menjazem Memutuskan Yang Benar Pasti Ini Gak Ada Yang Berani Al-Aksar Al-Aksar Maksudnya Ke Dinding Kalian Malah Bukan Dinding Bukan Dinding Tetangga Pendapat Kedua Dinding Tetangga Sendiri Jangan Kalian Larang Tetangga Kalian Maku Sesuatu Ke Dinding Dinding Dia Ataupun Dinding Kalian Atau Kalau Bahasa Kita Dinding Bersama Dinding Bersama Jangan Nah Kemudian Ini Murid-murid Abu Reroh Itu Kayak Gak Suka Gitu Kayak Gak Suka Makanya Kata Burairah Mali Arakum Anham Murid Kenapa Kalian Kok Menolak Itu Demi Allah Akan Aku Jelaskan Akan Tak Lempar Sunnah Ini Ke Bunggung Bunggung Kalian Kalian Harus Terima Memikul Sunnah Ini Nah Nah Ini Kata Ulama Syafi'iyah Hukumnya Sunnah Gak Wajib Jadi Kalau Ada Tetangga Mau Maku Sesuatu Di Dinding Kita Selama Gak Membahayakan Kita Sunnah Bagi Kita Membiarkannya Membolehkan Gak Masalah Ya Contohnya Gitu Mungkin Contohnya Kita Bangun Rumah Kita Buat Dinding Yang Membatasi Antara Kita Dengan Tetangga Sedangkan Tetangga Gak Ikut Bangun Dinding Ini Nah Kemudian Karena Dinding Tinggi Oleh Tetangga Dipaku Dipaku Pakuin Biar Jadi Kayak Apa Namanya Atap Gitu Buat Berteduh Mereka Buat Nongkrong Nongkrong Kalau Pakai Hadis Ini Gak Boleh Dilarang Sunnah Ngebiarin Biarin Faham Gak Gambarannya Faham Anggap Siapa Pak Teguh Sama Pak Afi Bertetangga Pak Teguh Bangun Rumah Tinggi Terus Ada Pembatasnya Kedepan Pak Afi Gak Bangun Pembatas Seperti Itu Jadi Dindingnya Dinding Siapa Ini Dinding Pak Teguh Nah Pak Afi Ini Ada Dinding Nganggur Ke Arah Sini Gak Mungkin Dia Masuk Kesini Ke Arah Saya Ini Yaudahlah Pak Pak Buatin Apa Pendopo Atau Apa Namanya Gitu Atau Buat Papaku Buat Nyantolin Burung Boleh Enggak Boleh Dan Jangan Dilarang Sunahnya Jangan Dilarang Meskipun Itu Dindingnya Pak Teguh Apalagi Kalau Dinding Pak Afianto Sendiri Dinding Bareng Bareng Lebih Jangan Dilarang Lagi Kenapa Bagian Dari Berbuat Baik Dari Tetangga Jangan Kita Larang Karena Rumahnya Mungkin Rumahnya Rumah BTN Kalau Rumah BTN Yang Kecil Kecil Itu Rumah Zaman Sekarang Tidak Biasanya Satu Dinding Berdua Betul Ya Ngirit Kan Mereka Satu Dinding Berdua Nah Itu Jangan Kita Larang Tetangga Untuk Maku Cantolan Baju Biasanya Dipaku Di Dinding Buat Cantolan Deng Deng Kita Jangan Tok Pak Jangan Dipaku Pak Itu Nanti Kalau Jebol Kami Gimana Biasa Wah Karena Emang Ini Dinding Satu Buat Bareng Itu Gambarannya Zaman Sekarang Wallahu Alam Paham Ya Kalau Zaman Sekarang Kata Tangga Membangun Rumah Lebih tinggi Dari Kita Biarin Tidak Tidak Masalah Nanti Ketika Proses Pembangunannya Akan Minta Izin Ke Kita Akan Nengkring Di Atas Rumah Kita Tapi Menggunakan Bambu Sudah Ditata Tidak 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 Bermasalah Tidak Membahayakan Jangan Dilarang Itu Maksudnya Bagian Berbuat Baik Pada Tetangga Wallahu Alam Besawab Kemudian Pelajaran Dari hadis Ini Bisa Kita Lihat Berarti Hal Tersebut Memang Sudah Jarang Dilakukan Zaman Abu Rara Hidup Setelah Rasulullah Wafat Makanya Murid-murid Abu Rara Itu Kok Kalian Kaya Berpaling Gitu Sudah Akan Tak Lemparin Ke Bunda Kalian Semua Sudah Jarang Dilakukan Mungkin Sekarang Mungkin Lebih Jarang Lagi Kita Lihat Selanjutnya Masih dari Abu Rara Anhu Anna Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Aqal Mankana Yukminu Billahi Wal Yawmil Akhiri Fala Yuk Dijarah Wamankana Yukminu Billahi Wal Yawmil Akhiri Falyukrim Daifah Wamankana Yukminu Billahi Wal Yawmil Akhiri Falyakul Khairan Aul Yaskut Muttafakun Alayhi Jangan Menyakiti Tetangga Ingat Berarti Di akhirat Ada balasan Nunggu Bagi mereka Mereka Yang Menyakiti Tetangga Dan Siapapun Beriman Pada Allah Dan hari Akhir Hendaklah Memuliakan Temu Temu Itu Mankosodaka Min Ba'it Atau Mankosodaka Fibaitika Min Ghairi Cironika Bisa Bisa Juga Disebut Tamu Atau Mankosodaka Mutlakon Itu Orang Yang Sengaja Menemuimu Baik Orang Jauh Atau Tetangga Atau Orang Sekitarmu Sengaja Menemuimu Meskipun Kalau Orang Jauh Pasti Itu Seput Tamu Kalau Tetangga Paling Sekitar Mampir Bukan Tamu Kalau Yang Benar-benar Tamu Itu Dari Jauh Jadi Yang Tidak Memuliakan Tamu Tidak Menghormatinya Sudah Kita Jelaskan Kemarin Ya Sudah Belum Sudah Sepertinya Saya Ingat Saya Sudah Atau Kalau Belum Nanti Akan Ada Akan Ada Saya Ingat Saya Sudah Menghormati Tamu Kita Disuruh Mengadang-ngadakan Biasanya Makan Telur Disuruh Motong Ayam Kalau Emang Ada Bisa Beli Daging Beli Daging Gitu Biasanya Makan Ikan Asin Kasih Makan Ikan Beneran Bukan Ikan Asin Jadi Ikan Bukan Asin Maksudnya Sama-sama Ikan Beneran Maksudnya Cari Yang Bukan Bukan Asin Untuk Memuliakan Tamu Baik Terus Kemudian Dan Siapapun Yang Beriman Pada Allah Dan Hari Akhir Hendak Berbicara Baik Atau Diam Berbicara Baik Atau Diam Kalau Zaman Sekarang Hendak Diam Hendak Ngeser Yang Baik Baik Atau Jangan Share Hendak Komen Yang Baik Baik Atau Jangan Komen Zaman Zaman Sekarang Ini Zaman Sekarang Ucapan Itu Bisa Ucapan Yang Dilisankan Bisa Ucapan Yang Dituliskan Jadi Share Share Jangan Share Kecuali Yang Baik Kalau Enggak Tahu Itu Baik Atau Enggak Lebih Baik Diam Jangan Komen Kecuali Yang Baik Baik Saja Ya Karena Mengapa Ada 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 Yang Nunggu Di Akhirat Apa Hisab Semoga Semoga Kita Walaupun Di Hisab Hisab Yang Ringan Saja Pengennya Syukur Harapan Kita Pengharapannya Masuk Surga Mengiring Nabi Tanpa Di Hisab Amin Ya pada Allah, dan hari akhir hendaklah berbuat baik pada tetangga, memuliakan tamunya, dan berbicara baik atau diem. Dari Bunda Aisyah hadis Bukhari ini, Ya Rasulullah, aku punya hadiah, ingin tak kasih ke tetangga. Yang saya kasih tetangga yang mana? Cuma satu hadiahnya. Kata Nabi, Yalah akrabihima mingki baban hadis Bukhari, kepada tetangga yang paling dekat pintunya. Pintu depan atau belakang? Berdoai, sama saja. Pintu depan atau belakang? Sama saja, berdoai. Yang penting paling dekat pintunya. Jadi, kalau punya apa-apa, mau dikasih hadiah, kepada siapa yang paling berhak? Tetangga. Tetangga yang paling dekat pintunya. Kalau bisa cukup semua, ya semua. Semua enggak, tetangga dekat saja. Kanan, kiri, depan. Belakang beda RT. Ya, enggak usah dipikirin. Udah beda RT, udah beda RW, beda komplek malah. Pentuk kerbangnya kayak beda, kadang komplek. Udah, kakak dikasih dipikirin. Tetangga jauh sekali itu. Meskipun cuma di belakang, rumah. Baik, berarti di sini, anjuran untuk saling memberi hadiah kepada tetangga. Tidak hanya bentuk makanan, apapun hadiahnya. Mungkin bisa oleh-oleh, mungkin bisa baju, mungkin bisa apa. Anjuran memberi hadiah. Karena kalau sudah saling memberi hadiah, tahadu, tahabu. Kalau kalian memberi hadiah, kalian akan saling mencintai. Sebaik-baik, teman adalah yang terbaik. Teman yang baik bagi temannya. Sebaik-baik tetangga adalah tetangga yang terbaik bagi tetangganya. Cari teman terbaik ini. Kalau teman gak baik, gak usah jadiin teman. Teman gak baik, ngapain jadiin teman? Tetangga yang baik, jadilah. Kalau kita jadilah tetangga yang baik. Minimal jangan sampai menyakiti tetangga, kalau tidak bisa memberikan kebaikan. Memberi kebaikan, atau tidak menyakiti tetangganya. Dan dua-duanya lebih bagus. Bisa berbuat baik, dan bisa tidak menyakiti tetangganya. Wallahu'alam bersu'ab, dengan ini sudah selesai berbuat baik kepada tetangga. Nanti bab selanjutnya adalah bab berbakti pada orang tua dan nyambung kekerabatan pada saudara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!